Welcome back to patch review 4.05 Jadi di patch review kali ini Yang perubahan itu ada 3 Yang menurut gue paling penting, utama itu ada 3 Sebenernya ada bug fix-bug fix selanjutnya Cuman kayak menurut gue gak gitu penting untuk dibahas Jadi kita cuma bakal bahas 3 poin Yaitu ada agent nerf, ada perubahan di sistem crosshair Dan yang ketiga ada di auto pickup ya Auto pickup itu diubah Jadi seperti biasa Patch review itu gue bakal ambil clip dari Valorant Korea Karena mereka udah compile, gue tinggal cut-cut aja gitu kan Jadi kita langsung bahas dulu Perubahan pertama yaitu agent changes Agent nerf, itu brimstone sekarang di nerf Di nerfnya gimana? Jadi steam beacon itu yang tadinya ada 2 charge Dan kalian bisa lari-lari kayak orang gila Sekarang di nerf sedikit, sedikit dong nerfnya Jadi charge-nya sekarang jadi ada cuma 1 Dan harganya dinaikin dari 100 menjadi 200 Jadi itu makanya kayak lu beli 2 charge Sampai cuma dapet 1 charge Dan lu cuma bisa lempar 1 For the whole round Which is kinda oke, karena menurut gue tadinya Agak kayak orang gila ya, baru misalnya lempar-lempar Terus bisa kayak yung-yung-yung gitu Kayak orang gila lah Jadi mungkin kalian bingung maksud gue apa? Ini preview-nya Ya, kedua perubahan sistem crosshair Jadi sistem crosshair itu berubah Maksudnya gimana? Sekarang kalau kalian tahu di CSGO itu Kalian bisa import crosshair Dan kalian bisa export crosshair Misalkan kalian pengen crosshair gue Kalian bisa harus ketikin satu-satu manual gitu kan? Nah, gue tinggal kasih code ke kalian Kalian tinggal tempel di Valorant Dan kalian bisa langsung pakai crosshair gue Tanpa setting-setting ribet-ribet Menurut gue itu agak keren Dan kalau kalian bingung maksud gue apa Ini preview-nya guys Perubahan ketiga Prioritize strongest weapon Ini sekarang kalian selalu guys Misalkan kalian abis teleport Atau abis kredesh Atau abapun Terus 이때 kalian pegang knife Kalian lupa atau neon Kalian abis sliding gitu kan? Kalian korinian knife Itu kan agak bodoh ya Kalian musuh pegang pestol Pegang tembakan Pegang fandal Kalian pegang knife Itu kan agak 개블랙 gitu Jadi sekarang Valorant ngeluarin priority system Dimana kalau misalkan kalian abis pegang knife Kalian lari ngedash Atau sliding atau apapun Otomatis auto-prioritize weapon Dia bakal keluarin senjata Yang paling utama kalian Misalkan kalian ada Primary weapon Atau ultimate Kalian itu bakal yang ke-equip Misalkan kalian gak ada itu Ada pistol Itu yang bakal ke-equip Tapi kalau gak ada sama sekali Cuma ada pisau Yaudah yang ke-equip cuma pisau So yeah That's the patch review Thank you for watching this video Jangan lupa di subscribe And see you guys di video selanjutnya I think I like it Yeah, yeah, yeah I think I like it Oh, oh, oh I think I like it